Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda atau Dutch atau Netherlands mengenai want, omdat, darom, dan mar. Want, omdat, ialah karena, sebab, darom, ialah oleh sebab itu, oleh karena itu, mar, tapi, namun. Nah, darom ini, oleh sebab itu, oleh karena itu, harus selalu ditulis dengan inisial atau huruf pertamanya kapital atau huruf besar, jadi ini selalu mengawali kalimat, ya, darom ini, oleh sebab itu, oleh karena itu, huruf pertamanya atau inisialnya selalu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, kita mulai dengan formasi kalimat dalam bahasa Belanda yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kita akan pelajari lagi sekarang, karena untuk want, omdat, darom, dan mar, beda-beda penempatannya, ya. Nah, mayoritas kalimat dalam bahasa Belanda diawali oleh we, we ini subjek, jadi we ini kalau di Indonesia artinya siapa, tapi ini subjek, jadi bisa manusia, bisa tumbuhan, hewan, bisa satu, bisa lebih dari satu, ya. Nah, posisi yang kedua, work, 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 work ialah kerja, work ialah kata, jadi kata kerja. Posisi yang ketiga, one air, one air ini keterangan waktu, nah, kalau one air ini diterjemahkan, kapan? Setelah itu what, what itu apa, atau di bahasa Indonesia objeknya, ya. Bisa manusia, bisa hewan, tanaman, tumbuhan, atau benda, bisa satu, bisa lebih dari satu, banyak, gitu ya. Nah, setelah itu war, di mana, atau keterangan tempat, setelah itu, bila ada kata kerja yang kedua, Atau, tweedelwerkwort, tweedelwerkwort. Maksudnya, kalau di bahasa Belanda biasanya, misalnya, saya akan makan, atau saya akan pergi. Akannya itu dianggap sebagai kata kerja yang ke satu, munculnya di sini. Perginya muncul sebagai, dianggap sebagai kata kerja yang kedua. Jadi, saya akan hari ini bersama adik saya ke pasar, baru di terakhirnya pergi, gitu ya. Perginya itu kata kerja yang kedua, di akhir dari kalimat. Nah, tata cara kalimat ini digunakan untuk mayoritas kalimat dalam bahasa Belanda, dan juga digunakan untuk, saya beri tanda di sini, Sesudah kita menggunakan want, dan sesudah kita menggunakan mar. Jadi, sesudah menggunakan sebab, atau karena, yang want, atau Kita mau bilang tapi, atau namun, menggunakan mar. Tata cara kalimat setelah kita menuliskan, setelah kita menyebutkan, atau menuliskan want, dan setelah kita menuliskan, atau menyebutkan mar, menggunakan tata kalimat yang ini, ya, formasinya. Saya beri tanda di sini, hati. Nah, kalau kita menggunakan karena, atau sebab, dengan omdat, bukan dengan want. Jadi, ini want sama omdat ini sama, artinya karena, atau sebab, gitu ya. Beberapa orang menggunakan want, beberapa orang menggunakan omdat. Nah, tapi tata cara kalimatnya beda, nih, setelah kita menyebutkan want, dan setelah kita menyebutkan omdat. Kalau kita menyebutkan current, sebabnya omdat, saya kasih tanda di sini, pakai bintang, ya. Kalimatnya jadi yang ini. Setelah omdat. Tetap posisi yang ke-1 masih sama, subjeknya. Nah, posisi yang keduanya berubah. Jadi, kata kerja tidak muncul di sini, kata kerjanya langsung luncur ke akhir dari kalimat. Jadi, kata kerja yang ke-1 muncul di sini. Kalau ada kata kerja yang ke-2, baru muncul sesudahnya. Ya. Kalau kita menggunakan omdat, kata kerjanya tidak di sini. Tapi di akhir dari kalimat. Nah, formasi yang terakhir, ialah formasi yang muncul ketika kita menggunakan oleh karena itu, atau darom. Oleh sebab itu. Saya kasih tanda pakai bulan sabit gitu ya, tapi merah. Darom, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, ketika kita menggunakan darom, kalimat setelahnya, atau tata penulisan, atau pengucapan katanya, menjadi yang seperti ini. Iya. Tuker tempat di sini. Iya. Jadi, yang pertama, kata kerja dulu, atau wear quote dulu. Yang keduanya, baru subjeknya. Yang tadi bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan, tanaman, objek, bisa, eh, objek lagi, objek lagi. Benda, bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya. Jadi, tukeran di sini. Kalau kita menggunakan darom. Tukeran, si subjek dan kata kerjanya. Setelah itu, masih sama. Dengan ini. Wanir, wat, tentu saja, diakhiri dengan, tweedle, wear quote, atau kata kerja yang kedua. Ya. Kita masuk dalam kalimat. Tentu saja, kalau kita mau pakai, wan, om, dat, yang artinya sebab, atau karena. Juga, kalau kita mau, mengucapkan mar, namun, atau tapi. Dan kalau misalnya, kita mau bilang, darom, oleh karena itu, oleh sebab itu, kita hanya satu kalimat kan, kita harus punya dua kalimat untuk itu. Jadi kalimatnya yang ke satu, kalimat kedua. Kalimat yang ke satu, ik heb hunger. Ik, ialah saya, atau aku, heb, ialah punya, hunger, ialah lapar. Jadi, saya punya lapar, aku punya lapar. Nah, kalau bahasa Inggris kan, I am hungry. Saya adalah lapar. Tapi kalau di bahasa Belanda, ik heb hunger. Saya punya lapar. Ik heb hunger. Saya lapar. Ya. Saya punya lapar. Kalimat yang kedua, ik ha, ha itu pergi, nu, sekarang, en brought you, en, satu, brought, ialah roti, roti yang kecil, brought you. Kita tambahkan you. Satu roti yang kecil, en brought you. Nah, ini juga, bahasa Indonesia nya, roti kan, roti, ya. Ini dari bahasa Belanda, jadi, roti yang kecil, brought you, brought you, brought you, jadi mungkin, leluhur kita mendengarnya, brought you, akhirnya jadi roti, gitu ya. Brought you, brought you, roti. Nah, van, dari, debaker, yang tukang buat roti, pembuat roti, eaten, makan. Kita lihat di sini. Ik ha, nu, en brought you, van debaker, eaten. Ik ha nu, en brought you, van debaker, eaten. Mari kita gabungkan, dua kalimat ini, menggunakan, empat kata ini. Yang ke satu, kita gunakan, want, ya. Karena, sebab. Ik ha nu, en brought you, van debaker, eaten. koma, koma, jadi, saya pergi sekarang, sebuah roti yang kecil, dari pembuat roti, makan. Walaupun artinya seperti itu, secara, haraf ya, kata per kata, tapi, bisa diartikan sebagai, saya pergi, untuk, makan, sebuah roti yang kecil, dari, pembuat roti, pergi beli roti lah, buat makan, gitu. Want, sebab, karena. Nah, setelah want, atau sebab, atau karena, kita lihat di sini, normal, ya. Ik heb hunger. Want, ik heb hunger. Karena, atau sebab, saya lapar. Ik, heb, hunger. Nah, tapi, kalau kita mau bicara dengan, om dat, jadi, kalimat, yang kesatunya tetap sama, ini, ya. Tapi, kalimat keduanya, kita gak mau pakai one, kita memakainya om dat. Nah, ada terjadi perubahan, yaitu di, kata kerjanya. Karena, om dat ini, mempergunakan, formasi yang ini, ya. Pola yang, kata kerjanya, gak di, posisi kedua, tapi kata kerjanya, langsung di, akhir dari, kalimat. Langsung meluncur, ya. Ikhanu, and brought you, van de bakker, eaten. Om dat, karena, sebab, om dat, ik honger heb. Jadi, bukan, om dat, ik heb honger. Tapi, om dat, ik honger heb. Heb ini, kata kerja, atau, artinya, punya. Pindah langsung ke, akhir dari, kalimat. Nah, kadang, om dat ini, sendiri juga, bisa muncul di, awal, dari kalimat. Tentu saja, kalau awal dari kalimat, di, kata, om dat ini, huruf depannya, atau, inisialnya, huruf besar, atau kapital, ya. Karena, atau sebab, om dat, ik honger heb, kita lihat, sama ya. karena ini, setelah om dat, ini, ya, kata kerjanya, di akhir dari kalimat, di kata kerjanya, dari, maksudnya, akhir dari kalimat yang pertama ini, ya. Om dat ik honger heb, karena, atau, sebab, saya lapar, jadi, ini bukan, om dat ik heb honger, bukan, ya. Om dat ik honger heb, nah, setelah ini, ada aturan juga, kalau, si om dat yang muncul di, awal dari kalimat, seperti ini, kalimat keduanya, langsung harus seperti ini, ya. Jadi, walaupun disininya om dat, gitu, kalau om datnya ditulis di awal, nah, setelah koma, jadi, saya kasih tanda bintang disini, ya, supaya kasih tanda hati-hati, gitu. karena dia berubah, kalau om datnya muncul di awal dari kalimat. Om dat ik honger heb, nah, koma, tuker ini, ya. setelahnya normal, hanya dua ini yang tukeran, nah, want ini selalu setelah koma, ya, jadi, nggak di depan dari kalimat, kalau mau ditulis duluan, sebab atau karena, om dat yang ditulis, bukan want, ya, jadi om dat ini bisa setelah koma, bisa juga di awal kalimat, kalau want, di tengah, ya, maksudnya setelah koma ini, baru kita kasih want, ya, nah, sekarang kita belajar tentang darum, oleh karena itu, oleh sebab itu, yang ke satu, I have hunger, saya lapar, saya punya lapar, I have hunger, ya, darum, nah, titik di sini ya, karena, ini, selalu huruf besar, selalu kapital, selalu mengawali dari kalimat, gitu ya, darum, ha'ik, nah, setelah darum, saya kasih tanda di sini, setelah darum, tukeran juga, ya, ini, darum, ha'ik, nu, normal, nu, enbrotio, van de bakar, eten, jadi, yang tukeran dua ini, munculnya setelah, koma, ketika om dat muncul di awal kalimat, dan setelah, darum, ya, work word, atau kata kerjanya, pertama, setelah, kata ini, ik heb honger, darum, saya punya lapar, lapar, koma, mar, tapi, atau namu, nah, kalau mar ini, sama, sama om dat, eh, sama-sama om dat, maaf, sama-sama want, mar ini, sama-sama want, jadi ingatnya, mar empat huruf, want empat huruf, gitu, istilahnya, gitu ya, jadi sama, sebetulnya, itu bukan aturan, ya sih, cuman, saya sih, suka ngefalnya, gitu, ik heb honger, koma, mar, tapi, namun, normal ya, ik, heb, saya punya, nah ini, tight, tight itu, waktu, bahasa inggrisnya, time, train itu, gak ada, atau tidak ada, no, tidak ada, om te ateen, om te, bisa diartikan, sebagai untuk, ya, jadi, untuk makan, jadi saya gak punya waktu, saya gak ada waktu, untuk makan, ik heb honger, mar ik heb, kain tight, om te ateen, saya lapar, saya punya lapar, tapi saya gak punya waktu, untuk makan, ya, kain tight, gak ada waktu, kain, time, om te ateen, untuk makan, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.